Hai selamat datang di channel rekap film buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini terlihat beberapa orang pria sedang memacu kulanya dengan buru-buru dia adalah Raja Kuang Hei yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan yang memberontak sementara menunggu bala bantuan mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong tapi tiba-tiba ribuan anak hujan panah ditembakkan ke tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawal yang setia Taiyul yang selamat dari hujan panah kemudian dengan gagah berani menghadapi para pemberontak sendirian guna menghindari korban yang tidak perlu komandan pemberontak yang bernama Min Sung Ho kemudian menantang Taiyul untuk bayuan dengannya diketahui Taiyul dan Sung Ho dulunya merupakan pengawal pribadi dari Raja Kuang Hei akan tetapi karena bujuk rayu para pejabat akhirnya Sung Ho meninggalkan Raja Kuang Hei dan menjadi musuhan dengan Taiyul sialnya dalam pertarungan ini mata Taiyul kelilipan sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya ketika Sung Ho akan menebas Taiyul dia dihentikan oleh Raja Kuang Hei yang memilih untuk menyerah 18 tahun kemudian Taiyul hidup tenang jauh dari pemukiman bersama anak gadisnya yang bernama Teok suatu hari ketika sedang berburu penyakit Taiyul kampuh dan hampir membuatnya pingsan karena kondisi matanya sudah sangat parah mereka disarankan untuk pergi ke Hua Sintang guna mencari obat si Tabib yakin bahwa mereka akan mendapat obat jika menyebut namanya Taiok berusaha membujuk ayahnya agar mau pergi ke Hua Sintang namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana yang membuat Taiok menjadi bingung setelah mengancam akan pergi sendiri Taiyul akhirnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taiok keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju Hua Sintang saat melewati pasar Taiok melihat ada keributan dan karena penasaran dia pun berjalan mendatanginya ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat semenjak pergantian kekuasaan negara Joseon menjadi semakin lemah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti King dan Ming para pedagang budak ini berasal dari negeri King dan dibekingi salah seorang kerabat kerajaan sehingga para petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa di tempat lain seorang pejabat Joseon bernama Liman Hyuk sedang menjamu utusan dari negeri King kemudian salah seorang kerabat kerajaan dari negeri King datang dan bergabung dia adalah guru Tai salah seorang pendekar pedang terbaik dari negeri King dan juga ketua kelompok Huang yang adalah para pedagang budak di tengah diskusi mereka suasana menjadi panas guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuat Min Sung Ho menjadi geram untuk meredakan suasana dia kemudian menantang Sung Ho melawan salah seorang anak buahnya duel dihentikan ketika pedang Sung Ho hampir menusuk leher lawannya guru Tai dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu Tai Ok yang telah tiba di Hua Sintang harus kecewa ketika pemilik Hua Sintang yang bernama Hua Son tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh si Tabib guru Tai datang ke Hua Sintang untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Hua Son namun Hua Son menolaknya secara halus merasa omongan guru Tai semakin lama semakin ngaco Hua Son kemudian pergi meninggalkannya malam harinya Hua Son dipanggil pejabat Li untuk datang ke rumahnya pejabat Li meminta bantuan Hua Son untuk dicarikan seorang anak gadis guna dijadikan anak angkat Hua Son menyanggupinya dan berfikir jika Tai Ok adalah calon yang tepat keesokan harinya Hua Son mendatangi tempat Tai Ok menginap Tai Ok terlihat kesal ketika melihat Hua Son SKSD dengannya Hua Son mengatakan bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Li Tai Yul yang baru pulang silaturahmi dari rumah teman lamanya tidak menemukan Tai Ok di penginapan setelah mengetahui bahwa Tai Ok pergi bersama Hua Son dia pun segera menyusulnya pejabat Li menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Tai Ok dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya Tai Ok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Li Hua Son dan Tai Ok kemudian pamit untuk pulang ke Hua Sintang Sung Ho yang baru tiba di rumah pejabat Li terlihat terpana ketika berpapasan dengan Tai Ok bukan karena Tai Ok cantik atau Hua Son yang mirip anggota Blackpink melainkan karena ikat rambut yang dipakai Tai Ok tidak asing bagi Sung Ho pejabat Li kemudian memberitahu Sung Ho bahwa Tai Ok adalah anak angkatnya saat tiba di Hua Sintang terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah guru Tai om-om ini menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka Hua Son yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang bersama pengawalnya tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya Tai Ok datang dan melempar si brewok dengan batu yang membuat pipinya terluka si brewok yang murka langsung menyerang Tai Ok tapi tiba-tiba Tai Yul muncul dan mengatakan namanya juga anak kecil dia kemudian meminta maaf kepada brewok atas perbuatan anaknya si brewok akan memaafkan Tai Ok jika Tai Yul minta maaf sambil berlutut Tai Yul pun menuruti kemauan si brewok tapi si gundul di belakang brewok langsung menyerang Tai Yul akhirnya Tai Yul menunjukkan kemampuannya si gundul dia aniaya dengan hanya tongkat kecil yang dibawanya mereka pun hanya bisa tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah di kejauhan Sung Ho yang melihat kemunculan Tai Yul kemungkinan sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Tai Ok di malam hari Tai Yul kemudian menceritakan kebenaran tentang Tai Ok yang ternyata bukanlah anaknya Tai Ok adalah putri dari Raja Kuang He yang dulu dikudeta oleh para pejabatnya yang hausakan kekuasaan dan Tai Yul adalah pengawal yang dipercayakan untuk merawatnya Tai Ok yang tidak ingin lagi menjadi beban bagi Tai Yul akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Tai Yul menuju rumah pejabat Li tapi ternyata keputusannya ini adalah awal dari bencana bagi dirinya keesokan paginya anak buah guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu selanjutnya dia menugaskan si brewok dan kawan-kawan untuk mengundang Sung Ho ke tempatnya guru Tai tertarik dengan kemampuan pedang Sung Ho dan ingin agar Sung Ho bisa bergabung menjadi pengikutnya dia pun menawarkan harta, tahta, wanita bagi Sung Ho tapi Sung Ho yang setia pada tanah air beta menolak tawaran guru Tai dan langsung pergi dari sana sebenarnya Sung Ho sangat kecewa dengan pemerintahan yang sekarang para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan rakyatnya lebih parah lagi dana bansos pun mereka korupsi yang notabene-nya diperuntukkan bagi rakyat miskin dan kurang mampu Sung Ho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Kwang He dia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya di tempat lain Tai Yul yang tidak mendapati Tai Ok di pengidapan memutuskan untuk mencarinya saat melewati hutan pasukan yang dikirim guru Tai menyergap dan menyerangnya Tai Yul yang sedang buru-buru tanpa basa-basi langsung membantai mereka utusan dari negeri King mendatangi guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati malam harinya Guru Tai datang bersama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Li Tai Ok pun diseret dan hampir mati di penggal guru Tai yang menyangka Tai Ok adalah anak pejabat Li disini akhirnya diketahui maksud pejabat Li ingin mengadopsi Tai Ok ternyata dia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dengan negara King beruntung si brewok yang mengenali Tai Ok menghentikan guru Tai dan mengatakan bahwa Tai Ok adalah putri pendekar misterius itu Sung Ho juga datang dan meminta agar Tai Ok tidak dibunuh sebagai konfensasinya dia akan bergabung dan menjadi pengikut guru Tai di Hua Sintang si Gundul mengamuk dan menyiksa Hua Son dia ingin menemukan dan membalas Tai Yul yang telah mempermalukannya tidak lama kemudian Tai Yul muncul dan langsung menghabisi si Gundul tanpa perlawanan Tai Yul datang untuk mencari Tai Ok yang kemudian langsung diajak Hua Son pergi ke rumah pejabat Li sampai disana mereka hanya menemukan barisan mayat yang berjajar rapi seperti ikan teri tapi Tai Ok tidak ada disana yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Tai Ok masih hidup Tai Yul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar bedang yang dijawab oleh Hua Son, Kedai Arak Tai Yul pun pergi kesana dan mengobrak abrik tempat itu disana dia mendapat informasi bahwa Tai Ok telah dibawa oleh para pedagang budak Tai Yul kemudian melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak tapi setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan dia tetap tidak menemukan Tai Ok beruntung ada salah seorang pedagang budak yang selamat dikarenakan ketika teman-temannya dibantai dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak dia pun akhirnya membawa Tai Yul ke lokasi Tai Ok di Kurung yang ternyata adalah rumah di mana utusan dari negeri King tinggal di kediaman utusan dari negeri King pejabat Li datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Kuru Tai segera diserahkan jika tidak pasukan pejabat Li malah dibantai dalam sekejap si brewok yang melihat Tai Yul tiba-tiba muncul langsung melemparkan senjatanya si brewok dan rekannya masih tidak bisa mengalahkan Tai Yul pasukan bersenjata tiba dan membantu si brewok lagi-lagi kembali Tai Yul harus melakukan pembantaian para penembak tidak bisa melumpukan Tai Yul yang pergerakannya gesit dan irit Tai Yul membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan tapi pasukan pembunuh Kuru Tai yang terlatih membuat Tai Yul bertarung habis-habisan beberapa kali dia harus rela terkena sabetan dan tusukan yang tidak bisa dihindarinya pada akhirnya Tai Yul menghabisi semua orang di sana tapi sangat disayangkan si brewok berhasil melarikan diri Tai Yul yang sudah sangat kelelahan ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh akhirnya terjatuh dan pingsan si brewok yang selamat melapor kepada Kuru Tai bahwa semua pasukannya telah dibabat habis oleh Tai Yul Kuru Tai yang direndam amarah langsung menghabisi si brewok yang tidak becus Tai Yul terbangun di Hua Sintang dan mendapati luka-lukanya telah diobati oleh Hua Son matanya juga kembali normal dan kini bisa melihat dengan baik Hua Son menyarankan agar Tai Yul istirahat dulu tapi karena sangat khawatir akan keselamatan Tai Ok Tai Yul pun pergi tanpa basa-basi Tai Yul lalu pergi mengunjungi teman lamanya yang adalah seorang pandai besi disana dia diberitahu jika kelompok Kuru Tai ada di Dermaga dia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya tak ingin menghabiskan waktu Tai Yul pun memacu kudanya menuju Dermaga sampai di Dermaga dia dihadang oleh Sung Ho yang memintanya untuk menyerah tapi Tai Yul pun bertarung kembali melawan Sung Ho setelah sekian tahun lamanya namun Tai Yul yang dulu bukanlah yang sekarang Tai Yul mengalahkan Sung Ho tanpa membuatnya terluka tapi Kuru Tai muncul dan membunuh Sung Ho yang dianggap tidak berguna Kuru Tai kemudian menantang Tai Yul untuk bayuan dengannya jika Tai Yul menang maka Tai Yul akan dibebaskan tanpa syarat Tai Yul pun mengikuti Guru Tai ke arena di mana telah hadir utusan dari negeri King Sung Ho dan pengawalnya dan Tai Yul yang dijaga ketat oleh harem Kuru Tai melihat Tai Yul yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan membuat Tai Yul tidak fokus melawan Kuru Tai beberapa kali dia terkena sabertan pedangnya tapi dengan semangat baja dan tekat besinya Tai Yul berhasil menipu pergerakan Kuru Tai untuk mendekati Tai Ok dan menebas leher harem Kuru Tai Kuru Tai yang kalap melihat haremnya terkapar menyerang dengan membabi buta tanpa memperhatikan kode etik perpedangan yang membuat lehernya tersayat dan dadanya tertusuk pedang Tai Yul yang mengakhiri hidupnya selesai sudah perjalanan Tai Yul menyelamatkan anak gadisnya dari perbudakan akhirnya mereka kembali lagi ke gunung di mana mereka menjalani kehidupan dengan damai dan film pun selamat menikmati